Intro Selamat malam para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Agak lucu juga ya si Ngabalin ini Dan pernyataan menurut saya menjadi kontroversial Ini bukan dari Arab Ngabalin, wali Songo itu dari bangsa Cina Wow, ini sangat menarik juga Apa yang selama ini dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu Dijadikan rujukan Padahal ini merupakan dugaan Bukan real Bahkan apa yang ditulis dari buku-buku sejak dulu Tentang menurut saya tentang Raden Fatah dan sebagainya Dianggap sebagai serius Padahal disitu disebutkan ada dugaan Karena ini adalah merupakan asumsi Tidak boleh dijadikan rujukan seperti ini Ini sangat aneh sekali Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen Di Twitter seperti ini Ini ya komentar-komentar netizen Bukan dari Arab Ngabalin, wali Songo itu dari bangsa Cina Wow Beredar benar-benar dia udah pikun demi menjilat lanjutan Jilatanmu Ngabalin ini Sebagai pembanding Saya sudah baca terkait dengan Raden Fatah itu Walaupun orang yang meneliti sudah meninggal Ini jadikan rujukan yang betul Padahal ini masih dugaan Masih ada interpretasi Waduh Contoh wali ke-9 Syekh Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah Nyambungnya ke Rasulullah dari garis ibu Nyimas Rara Santang Syarif Mudaim binti Prabu Sliwangi Apakah dari Cina juga? Ngabalin asal jeplak Ya betul begitu Padahal yang ditulis dari sebuah penelitian itu Menunjukkan bahwa dugaan Begitu kan Setelah meneliti tentang Terkait dengan Raden Fatah dan sebagainya Begitu kan Bahkan kenapa kok dijustis bahwa itu adalah keturunan Cina Begitu kan Ini ada sesuatu yang dipelintirkan dalam sejarah Hal-hal seperti ini yang harus kita Duluskan Begitu kan Peci sebesar ban pespa Tapi cang kemu sekar Wow Tuh kan Bila jadi cebong Pasti otaknya otodungo Bisa jadi Begitu kan Sekularisme bikin orang yang tadinya lurus jadi bengkok Yang tadinya baik jadi tidak baik Bahkan jahat ini Ini orang mabuk apaan Dikatakan sebagai bukan orang Arab Begitu kan Ini Kedalin kriub mau bacot apa Banyak sekali yang mengkritik mereka Begitu kan Karena seolah-olah wali Songo itu bukan dari bangsa Apa namanya Keturunan Rasulullah Kalau bukan seperti ini Begitu kan Dalam artian bahwa Apakah dia benar dari bangsa Cina Begitu kan Kalau bangsa Cina Ya Kita lihat apakah keturunan-keturunan Yang Apa namanya Yang keturunan dari Wali Sembilan itu Apakah juga dari bangsa Cina Begitu kan Ini kan seaneh juga Menurut saya ya Keliru juga Begitu kan Bahkan ini Ini bagi dia mengaku dirinya Dari RRC pun Enggak malu Walaupun bibir hitam Ini banyak sekali Begitu Walaupun banyak sekali Kenapa orang-orang itu Begitu Enggak suka Terkait Kalau orang-orang Apa namanya Afiliasi dengan orang-orang Arab Orang-orang lainnya Begitu kan Kayaknya banyak Tidak suka Bahkan dianggap kadrun Begitu kan Sampai segitunya Mendukung kepentingan Cina Hingga sejarah perkembangan agama sendiri Juga mampu dipelesetkan Enggak malu sama sorban Ya betul Demi sesuap nasi Orang bisa jadi seorang munafik Atau tadinya Emang udah munafik Ya ini Kalau wali dari Cina Pasti gue udah timpuk Pake batu Woy Ngabalin kebetulan Lahirnya dilepehin Ya berasal dari UFO Rakyat dipecah belah Bukannya kesejahteraan Malah cukup diadu Sana sini Begitu Menurut saya pribadi Sejarah itu harus diluruskan Betul Begitu kan Apakah benar atau tidak Begitu Tapi yang selama ini Saya baca ini Dari dulu bahwa Ya Orang-orang Wali Songo itu Banyak yang Dari Arab Begitu kan Waduh parah ini Tapi terbendung Track record He he Maklum deh Ini banyak Apa yang saya bacakan Ini pro dan kontra Di twitter ya Banyakin baca Pak Dun Jujurlah Jangan jadi penjilat Wow Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Bukan dari Arab Ngabalin Wali Songo itu Dari bangsa Cina Dikutip dari demokrasi ya Bahwa Wali Songo Menyebarkan agama Islam Di tanah Jawa Berasal dari Cina Mereka bukan dari Tanah Arab Republika kita Punya Nenek moyang Kita yang bikin Sejarah Wali Songo Yang dipuja-puji Orang Islam Itu bangsa Cina Sunan Ampel Sunan Bonang Cheng Ho Tidak perlu ragu Itu Itu bukan penghinaan Maaf Father is Cina My brother is Cina Kata tenaga ahli Utama kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin Dalam video yang beredar Bahkan ia juga Meminta warga Tionghoa Tidak perlu ragu Menggunakan identitas Sebagai mana Kelompok lain Karena masih dalam Bingkai NKRI Saya katakan ke publik Bahwa Katakan ke katolik Dan protestan Membuat salib Gede-gede Saya memakai surban Karena Islam Sejarawan yang Menyatakan bahwa Wali Songo Keturunan Cina Itu Tionghoa Tionghoa Sejarah itu Profesor Salamat Muljana Kalau tidak salah Sudah meninggal Begitu kan Mau dikalifikasi Ke siapa Begitu kan Kecuali memang Ada arkeologi Yang sudah Di penelitian Yang real Menunjukkan itu Begitu kan Bahkan pemerintah Orda baru Melarang terbitnya Buku tersebut Karena mengundang Kontroversi Di tengah umat Islam Sekarang sudah Dimunculkan kembali Begitu kan Rekam sejarah-sejarah Ini Akan memicu Kontroversi Dan memecah Belah bangsa Menurut saya Seperti itu Begitu Karena tidak perlu Diungkapkan Hal seperti ini Begitu Sama dengan Pak Bambang Trimulyono Yang kemudian Mengarang buku Tentang Jokowi Undercover Yang ditulis Pak Bambang Trimulyono Sampai sekarang Belum ada Bantahan Bahwa ijazah Pak Jokowi Itu asli Begitu Walaupun orangnya Masih ada Begitu Kan Berbeda juga Begitu kan Tetapi Kalau memang Dia asli Tunjukkan Tunjukkan kepada publik Bahwa ijazah Pak Jokowi Asli Berbeda dengan ini Begitu kan Dalam artian Ini kan sudah Yang menulis Sudah Tidak ada Terus kemudian Dari Arkeologi Menurutkan bahwa Ini sudah Asumsi Dan ini Dugaan Begitu kan Kok dijadikan patokan Dan dilontarkan Begitu kan Ya semoga Orang-orang Apa namanya Sejarah-sejarah ini Diluruskan kembali Begitu kan Bahkan Selamat Muljana Berpendapat begitu Setelah merujuk Pada tulisan Mangaraja Onggang Perlindungan Yang kemudian Merujuk kepada Seseorang yang Bernama Residen Portman Nama Berakhir ini Hingga Identitas Kini Identitas Dikredibilitasnya Sebagai sejarawan Tak sebanding Snoghawk Ranknya Dan LWC Van Dekbrek Alias Diragukan Bahkan Martin Van Brunis Sejarawan Belanda Masa kini Yang banyak Mengkaji Sejarah Islam Di Indonesia Bahkan Tak sekalipun Menyebutkan Nama Portman Dalam Buku-bukunya Yang Doaki Sangat Detail Dan Banyak Dijadikan Referensi Tidak Menyebutkan Hal Seperti itu Kok ini Menyebutkan Begitu Salah satu Ulasan Dari Tulisan Dari H.J.D. Graff T.H.D. Bahkan Berjudul Chinese Muslim In Java In the Ini Adalah Yang Ditulis Oleh Rasul Jonis Disana Meragukan Pula Tentang Keberadaan Seorang Portman Bila Orang Itu Ada Dan Bukan Bernama Lain Seharusnya Dapat Dengan Mudah Dibuktikan Mengingat Ceritanya Yang Cukup Lengkap Dalam Tulisan Mangraja Onggang Parlindungan Bahkan Sementara Itu Kebanyakan Sejarawan Menyebutkan Wali Songo Sebagai Besar Adalah Hadramaut Yaman Bahkan Ada Pula Yang Menyebutkan Keturunan Samarkand Asia Tengah Bahkan Kampa Atau Tempat Lain Tapi Bukan Cina Bahkan Muhammad Al-Bakir Dalam Bukunya Torikoh Menuju Kebahagiaan Misalnya Mendukung Bahwa Wali Songo Adalah Keturunan Hadramaut Atau Yaman Selain Itu LWC Van Dembeck Islam Islamolog Dan Ahli Hukum Belanda Yang Mengadakan Riset Pada 1884 Sampai 86 Dalam Bukunya Lehendramaut El Kolonis Arabis Dan Mengatakan Bahwa Penyiaran Agama Islam Ke Indonesia Adalah Dari Para Syayid Atau Syarif Bahkan Dengan Perantara Mereka Agama Islam Tersiar Di Antara Raja Hindu Dan Jawa Selain Dari Mereka Itu Walaupun Ada Suku Suku Lain Hadramaut Bahkan Menurut Van Denbeck Pada Abad 15 Di Keturunan Yaitu Sesudah Masa Kerajaan Majapahit Yang Kuat Itu Orang Arab Bercampur Dengan Penduduk Dan Sebagian Mereka Mempunyai Jabatan Tinggi Mereka Terikat Dengan Pergaulan Dan Keluargaan Tingkat Atas Rupanya Pembesar Pembesar Hindu Di Kepulauan Hindia Telah Terpengaruh Oleh Sifat Ahli Arab Oleh Karena Itu Sebagian Besar Mereka Keturunan Nabi Besar Wali Songo Di Pulau Jawa Pada Abad Ke-15 Inilah Jauh Lebih Awal Dari Abad Ke-18 Yang Merupakan Saat Kedatangan Gelombang Berikutnya Yaitu Kaum Hadramaut Yang Bermarga Assegaf Al-Habsi Al-Hadad Al-Alaidrus Atas Al-Jufri Asihab Sahab Dan Banyak Marga Hadramaut Lainnya Dan Ini Menunjukkan Bahwa Apa Yang Disampai Ngambalin Menurut Saya Terkait Dengan Jokowi Undercover Itu Begitukan Kalau Dibandingkan Ini Kisah Terusuri Betul Begitukan Apa Yang Selama Ini Dilakukan Begitukan Kalau Memang Dia Terbukti Tunjukkan Aja Selesai Begitu Berbeda Dengan Sejarah Ini Menunjukkan Bahwa Ya Karena Memang Abad Sudah Lama Sebenarnya Orang Akan Menjustice Tulisan Tuliskan Buku Itu Ya Pada Akhirnya Menjadi Spekulasi Dan Kontroversial Begitu Padahal Yang Ditulis Itu Dulu Ya Itu Masih Dugaan Begitu Dugaan Dan Bahkan Ini Disebutkan Bahwa Peran Intelijen Belanda Atas Klaim Wali Songo Dari Cina Ini Banyak Sekali Begitu Seharusnya Baca Dalam Buku Ini Dalam RT Biar Tahu Bahwa Apa Yang Sebenarnya Terjadi Begitu Ini Lengkap Dengan Menarik Disini Berdasarkan Dokumen Dokumen Bahasa Cina Yang Disita Dia Lakukan Penelitian Hasilnya Dia Dibuat Catatan Dengan Tangan Dengan 5 Skepler Suatu Untuk Perdana Menteri Belanda Saat Itu Menggubernur Jenderal Hindia Belanda Tiga Lagi Untuk Beberapa Dinas Ini Dengan Catatan Itu Sangat Rahasia Dan Hanya Boleh Dibaca Di Kantor Aneh Kan Tapi Hasil Penelitian Itu Disebarkan Kemana Mana Ini Banyak Sekali Tetapi Apa Yang Saya Baca Itu Menurut Saya Pribadi Ini Asumsi Asumsi Terus Kemudian Dugaan Kok Sejarah Sejarah Ini Diambil Padahal Menurut Saya Pribadi Hanya Dugaan Dan Asumsi Apa Yang Disampaikan Ini Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Berita Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Khodari Podcast Rakyat Ini